Baik, saya baca dulu ya, Bu, berkasnya. Iya, Bu. Berarti Ibu probolo, ya? Iya, gitu, Bu. Waduh, saya belum bisa bantu, Bu, kalau tanpa bayaran gini. Terlebih, lalan Ibu ini, itu klien terhormat di firma kami. Sebelumnya, Ibu udah konsultasi belumnya sama LBH? LBH, belum, Bu. Baik, Bu, saya arahkan sama asisten saya, ya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ini kasus perundungan, ya, Ibu? Boleh diceritakan nggak kronologinya gimana? Iya, betul, Bu. Itu perundungan. Jadi, beberapa hari yang lalu, anak saya dibeli oleh teman kelasnya. Tapi kemudian anak saya memutuskan untuk membela diri, tapi ternyata malah anak saya yang diperiksa polisi, Bu. Ternyata pelaku itu adalah anaknya pejabat negara, orang kaya, orang berpengaruh. Gimana ya, Bu, ya? Anak saya tuh anak baik-baik, Bu. Saya yakin anak saya tuh nggak aneh-aneh. Saya tuh yakin banget, Bu. Saya minta tolong ya, Bu, ya. Bantu saya dan anak saya mencari keadilan, Bu. Ya, Bu, tenang dulu. Saya cermati dulu ya kasusnya, Ibu. Saya baca dulu. Kalau saya bisa bantu, saya akan hubungi Ibu lagi. Ibu, kira-kira bisa datang ke sini tiga hari lagi? Mungkin bisa. Saya bisa datang, Bu. Maafkan bantuan ya, Bu, ya. Sedangnya sebentar lagi, Bu. Iya, Ibu. Ibu, tenang. Komisi, Bu. Ibu memanggil saya. Iya, iya. Masuk aja. Kini, kamu serius mau ambil kasus ini? Ini orangnya bahaya banget, loh. Harusnya kamu mikirin dampak buat kampak kita, buat kamu. Nggak main-main, loh, ini. Iya, Bu. Saya tahu-tahu, Bu. Namun, saya tidak bisa diam saja, Bu, melihat seorang anak dibully seperti itu, Bu. Jika saya menjadi orang tuanya, saya nggak bisa tinggal diam saja, Bu, melihat anak saya ditindah seperti itu. Padahal dia cuma ingin sekolah dengan baik, Bu. Yaudah. Kalau emang kamu ambil kasus ini, saya nggak ikut campur, saya nggak mau ngurusin kasus ini. Jadi tanggung jawab, semua resikonya itu kamu yang nanggung, ya? Baik, Bu. Ibu. Saya siapa membantu Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Nanti saya akan kasih Ibu surat kuasa. Nanti Ibu tanda tangan, ya. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Itu kayaknya si Ibu sama Bu Dini lagi ngobrol, deh. Selamat siang, Pak Abdul. Oh, ganggu waktu, Bapak. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Gini, Pak. Terkait kasus anak Bapak. Bapak sudah tahu advokat lawan siapa? Sama-sama, Bapak. Dengan senang hati saya membantu. Hah, Sin, Tak? Hai, Sin. Halo, Tak. Apa kabar, Tak? Lagi sibuk liputan apa, nih? Wah, kebetulan lagi menjelang pemilu, nih. Jadi gini, Tak? Oh, waduh. Tapi menarik sih, Sin. Ntar gue beda meja aja, ya, sama lo. Gue tetap awasin, kok. Tenang aja. Kirimin alamatnya aja, ya. Selamat siang, Pak Abdul. Ada apa ya, Pak? Rapat-rapat mau ketemu saya? Ya, maksudnya juga enggak banyak, Mbak. Jadi, Mbak juga udah tahu lah ya tujuan saya mau ngapain. Mau nama, Pak? Tujuan apa ya, Pak? Apa Bapak mau mengakui kesalahan anak Bapak? Mbak, anak saya tuh nggak mungkin salah, Mbak. Bagian, Mbak juga udah tahu kalau klien Mbak itu udah pasti kalah. Kalah? Masih, Bapak apa, Pak? Kok Bapak bisa saya yakin itu? Iya, yakin lah. Bagian, Mbak juga punya pembayaran apa? Nggak ada kan pasti. Bagian, semua udah diurus sama Emily. Maksud saya, orang kepercayaan saya. Emily? Emily itu dari advokat dari RAPIP, ya, Pak? RAPIP? Nggak. Itu bisa kena kelenggaran kode etik, loh, Pak. Kode etik lagi. Mbak, zaman sekarang tuh udah nggak ada kode etik. Mending ini aja deh, Mbak. Daripada Mbak capek-capek, ngurusin kasus nggak ada duit, ini saya ada uang. Mending, Mbak, muncul aja dari kasus ini. Mbak, senang. Saya juga senang. Pak, nggak semua hal tuh bisa dibeli pake uang, Pak. Lagipula, saya ngurusin kasus ini tuh. Bukan mau cari untung, Pak. Jadi, Pak, kalau gitu saya tinggis. Mbak, jangan kurang ajar ya, Mbak. Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ini, pengadilan mengadili. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tunggal penuntut umum. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menetapkan barang bukti berupa satu buah USB festis merek Toshiba yang berupa rekaman kejadian. Membebankan biar perkara ini kepada negara. Ibu, terima kasih ya Ibu. Udah berpercaya saya. Harusnya saya, Ibu. Terima kasih sama Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sudah mau membelah dan berani untuk anak saya. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semua atas dukungannya. Selamat menikmati.